Mesin sensor router merupakan mesin potong dan grafir yang bergerak dengan kecepatan produksi yang sangat tinggi. Mesin ini juga memiliki ketepatan dan keakurasian yang sangat presisi. Mesin sensor router dapat memotong dikarenakan adanya matabor yang terpasang pada motor spindle yang bergerak dengan berputaran sangat cepat sehingga matabor tersebut dapat memotong bagian padat dari suatu benda. Karena pergerakan motor spindle yang bergerak sangat cepat dan terus menerus pada waktu proses produksi, hal ini bisa mengakibatkan kenaikan pada suhu mesin itu sendiri. Nah, untuk mencegah hal itu, maka diciptakanlah sistem pendingin agar tingkat efisiensi dan kinerja mesin tidak berkurang sama sekali. Balik lagi bersama Muha dalam segmen Coins, Konten Industri The Prince. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendingin yang terdapat pada mesin sensor router. Sistem pendingin pada mesin sensor router dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sistem pendingin menggunakan air atau water coolant dan sistem pendingin menggunakan udara atau air coolant. Sistem pendingin menggunakan air merupakan sistem pendingin yang pertama kali diketemukan di bidang industri. Dan sistem pendingin menggunakan udara merupakan sistem pendingin yang ditemukan di pertengahan tahun 2019 seiring dengan bertambahnya kemajuan bidang teknologi. Sistem pendingin menggunakan air atau water coolant merupakan sistem pendingin yang memerlukan maintenance dan perawatan secara berkala. Seperti contohnya, setiap hari kita harus memantau suhu yang terdapat pada zat cair tersebut. Tidak boleh melebihi dari suhu ruang. Dan untuk setiap 6 bulan sekali, kita memerlukan maintenance di area spindle. Nah, area spindle ini merupakan area yang sering dilalui oleh zat cair sehingga dapat terjadi kerak dan untuk membersihkannya itu sangat simpel dan mudah. Kita hanya perlu mencobot spindle dari area motor spindle dan membersihkannya menggunakan kompresor atau semprotan angin dan menggosoknya menggunakan kuningan. Kenapa harus kuningan? Karena di sini kuningan tidak akan mengakibatkan spindle itu lecet atau scratch. Karena jika terjadi lecet atau scratch, maka perputaran dari area spindle juga akan berpengaruh. Sedangkan sistem pendingin dari udara atau air coolant merupakan sistem pendingin yang tidak memerlukan perawatan atau maintenance yang berlebih. Tetapi apabila terjadi sebuah kerusakan, maka mesin CNC router tidak akan dapat dioperasikan. Karena kompresor telah menjadi satu dalam satu kesatuan di mesin CNC router itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan tadi, pasti nimbul pertanyaan dong. Mana yang lebih baik antara sistem pendingin menggunakan air atau water coolant dengan sistem pendingin menggunakan udara atau air coolant? Sobat prinsip di rumah tidak perlu khawatir. Karena di sini baik menggunakan sistem pendingin dari air atau water coolant dan sistem pendingin dari udara atau air coolant, semuanya sama-sama bagus. Karena di sini tidak akan merubah hasil akhir dari benda kerja yang Sobat The Prince di rumah lakukan. Sama-sama bagus, sama-sama presisi. Dan yang membedakan hanya cara perawatannya saja. Jika Sobat Prinsip di rumah ingin memilih sistem pendingin dari air atau water coolant, di sini tidak perlu khawatir. Karena jika terjadi sebuah kerusakan atau penggantian spare part, maka Sobat Prinsip di rumah bisa dengan gampang mendapatkan spare part di toko-toko industri terdekat dari rumah Sobat Prinsip. Dan apabila Sobat Prinsip memilih pendingin dari udara atau air coolant, di sini bisa dibastikan bahwa RPM pada motor spindle akan bergerak cenderung lebih stabil dan juga bisa bertambah lebih cepat. Oke, saya rasa itulah penjelasan mengenai sistem pendingin menggunakan air atau water coolant dan sistem pendingin menggunakan udara atau air coolant. Nah, di sini apabila Sobat Prinsip memiliki saran, kritik, atau komentar, bisa langsung share di kolom komentar di bawah ini. Dan akhir kata, muha di sini pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di segmen koin berikutnya. Bye! Jadi mudah! Terima kasih. Terima kasih.